Selamat pagi padat merayak, 819 bejaran puring hingga saat ini akan berkendali, 8-6, bantuannya, bantuannya, 8-7, jadwal yang mudah, 8-6. Mister diduga akibat korseting listrik warteg di jalan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Seorang karyawan terluka saat berusaha menyelamatkan diri dari lantai 2. Kobaran api membakar sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha warung Tegal di jalan Duri 1 Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar dan pengunjung. Sempat terdengar suara ledakan saat kabel listrik putus dan terbakar. Api muncul dari lantai 2 dan langsung membesar hingga menghabiskan seluruh bangunan. Seorang karyawan yang ingin menyelamatkan diri terluka lantaran terjatuh dari lantai 2. Dugaan sementara kejadian ini akibat arus pendek listrik. Satu di bawah jatuh katanya patah kaki, pas saya lihat apinya udah gede gitu, udah kecil lagi, langsung gede itu apinya. Di atas, di atas mungkin, di atas. Akibat peristiwa ini, pemilik warung Tegal merugi hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa tawuran antara pelajar dan geng motor meresahkan warga kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kelompok saling serang di tengah jalan mengakibatkan seorang anggota geng motor terluka. Polisi menangkap 11 remaja anggota geng motor, pelaku tawuran. Ratusan anggota geng motor kembali berulah melakukan aksi tawuran dengan sekelompok pelajar di jalan Dr. Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi tawuran yang sempat terekam kamera CCTV ini terlihat segerombolan geng motor datang dan langsung menyerang lawannya yang ditemui di jalan. Kedua kelompok saling serang dan menyebabkan warga dan pengguna jalan tak berani melintas. Dari tawuran ini mengakibatkan seorang remaja terluka terkena lemparan. Mendapat laporan, polisi langsung ke lokasi menangkap 11 orang remaja diduga anggota geng motor. Dari para pelaku ditemukan sejumlah senjata tajam yang disimpan di motor. Dari 11 orang ini kami temukan ada mereka mengumpulkan batu, kemudian juga ada juga kami temukan sejumlah mereka sembunyikan di kendaraan bermotornya yang memang kalau untuk nungguan awal memang mereka sudah mempersiapkan untuk saling lempar lah antar kelompok. Dalam penangkapan ini polisi juga mengamankan tujuh motor di lokasi kejadian. Polisi masih mengejar komplotan anggota geng motor yang meresahkan warga dan pengendara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Misal 15 orang anggota Ormas pemuda Pancasila ditetapkan sebagai tersangka pasca demo di depan gedung DPR yang berujung pengeroyokan terhadap perwira polisi. Penganean terjadi saat AKBP Dermawan berusaha untuk membuka jalan bagi pengendara. Polisi menyita dua peluru diduga kaliber 38 serta senjata tajam. Pasca aksi pengeroyokan saat demonstrasi yang menyebabkan Kabaoks ditelantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan terluka, 15 anggota Ormas pemuda Pancasila ditetapkan sebagai tersangka. Belasan tersangka ini melanggar Undang-Undang Darurat karena membawa senjata tajam saat aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Satu orang lainnya diperiksa intensif atas dugaan penganeayaan terhadap AKBP Dermawan. Penganeayaan terjadi saat AKBP Dermawan berusaha membuka jalur bagi pengendara. Sejumlah anggota Ormas ini juga nyaris memukuli seorang pengendara yang melintas. Pengeroyokan ini membuat Kapolres Metro Jakarta Pusat marah dan meminta pimpinan Ormas bertanggung jawab. Perwira kami, AKBP, dikeroyok. Luka-luka. Apakah itu tujuan rekan-rekan datang kemari? Melawan kami yang mengamankan rekan-rekan sekalian. Melawan kami, mengeroyok kami yang melayani rekan-rekan sekalian. Saya minta pimpinan aksi ini bertanggung jawab. Dari para tersangka di sitabaram bukti dua butir peluru diduga kali bertiga lapan untuk senjata revolver, serta sejumlah senjata tajam atribut dan identitas. Polisi akan memanggil penanggung jawab aksi unjuk rasa. Kemudian terhadap penanggung jawab demo juga kita akan melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggung jawaban yang diakibatkan daripada kegiatan demo hari ini. Yaitu mengakibatkan kursuhan dan juga tindakan-tindakan yang anarkis. Perlu menjadi catatan kita bahwa Hormas Pemuda Penyacila dalam kegiatan hari ini seolah-olah menempatkan mereka di atas daripada hukum. Bahkan melawan aparat penegah hukum yang sebenarnya bukan melawan mereka, tetapi aparat yang mengamankan kegiatan mereka. Sementara itu AKBP Darmawan yang terluka akibat terkena sabetan bambu bendera, kondisinya stabil, dirawat di Rumah Sakit Poli Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Mirsa kesal dilarang menemui anak tirinya seorang suami di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tega membunuh istrinya. Pelaku sudah tidak pulang ke rumah sejak dua bulan lalu. Siska 25 tahun dievakuasi petugas dari kamar rumahnya di kawasan Ampeangke, Agam, Sumatera Barat. Korban pendegang tahu di pasar bawah Bukit Tinggi ini pertama kali ditemukan oleh tetangganya pada pagi hari. Tetangga juga sempat mendengar anak korban meminta tolong karena ibunya luka parah. Petugas yang datang ke lokasi mendapati korban dalam kondisi kritis dengan luka di punggung, pundak, dan dada. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Adi 28 tahun suami korban yang sempat kabur usai beraksi, akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian Tanah Datar. Pelaku menghabisi istrinya lantaran dilarang bertemu dengan anak kirinya. Pelaku sangat ingin bertemu dengan anaknya, kemudian dilarang oleh korban yang mengakibatkan emosi yang tidak terkendali oleh pelaku. Dua bulan terakhir, pernikahan pelaku dan korban bermasalah. Pelaku telah lama tak pulang. Ini anak lagi tidur, ngapain kamu ketemu-ketemu pergi ke sana? Di maki-makinya saya kan padahal lihat saya benar-benar baik itu Pak. Langsung saya masuk ke dalam rumah itu karena saya udah kangen sekali, saya pelu anak saya itu Pak, lagi tidur kan. Gue di maki-makinya di apa segala macam, saya teriak nanti ini segala macam, dia kan saya laporin sama polisi ini segala macam. Pelaku pun terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang melaporkan. Biasa saat penangkapan, suami pelaku pembunuhan terhadap istrinya di Tegal, Jawa Tengah, ditemukan kondisinya kritis di kamar mandi rumah kontrakan. Pelaku diduga nekat mengakhiri hidup menggunakan senjata tajam yang dipakai untuk membunuh istrinya. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan ini. Pembunuhan Mas Rukah 36 tahun yang dilakukan oleh Trisno alias Lamet, suaminya sendiri di Tegal, Jawa Tengah, menggemparkan warga. Sadis, Trisno tega menghabisi istrinya saat menggendong anak balitannya di depan rumah. Warga mengetahui kejadian setelah anak korban menangis, sementara pelaku kabur. Saat penangkapan, pelaku Trisno alias Lamet nekat mencoba bunuh diri di kamar mandi rumah kontrakan. Trisno didapati dalam kondisi kritis, namun nyawanya tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Upaya penangkapan didapati tersangka berlari ke arah kamar mandi dan setelah di kamar mandi ditemukan sudah dalam keadaan luka bersimbah darah. Akibat tusukan di bagian dada. Kemudian dilakukan evakuasi ke rumah sakit Susilo dan pukul 8 pagi tadi setelah mendapatkan perawatan medis sejak pukul 11.30 malam kemarin, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Polisi menduga pelaku merencanakan pembunuhan terhadap istrinya lantaran tak terima di Gugat Cerai. Hubungan suami istri ini tidak harmonis sejak 6 bulan lalu. Tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Trisno terhadap istrinya sendiri atau saudara Mas Ruka ini berawal dari permasalahan rumah tangga yang sudah kurang lebih berlangsung selama 6 bulan. Karena tersangka meninggal dunia, penyidikan kasus ini dihentikan saat reskim posek Tegal. Korban dan pelaku telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Mirsa kurang dari 3 menit pencuri menggasak 2 sepeda motor di rumah kos di Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu motor yang digasak adalah motor sport. Aksi pencurian ini terkam kamera CCTV. Kamera CCTV merekam aksi 2 pelaku menggasak motor terparkir di salah satu rumah kos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, keduanya sempat terlihat berjalan kaki dan mondar mandir diduga mengincar motor perhuni kos yang terparkir. Dalam satu malam, pelaku menggasak 2 motor sekaligus, salah satunya motor sport. Pelaku beraksi hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Korban telah melaporkan aksi pencuran ini ke Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Riomani melaporkan. Mirsa lantaran menagih utang senilai 40 ribu rupiah seorang sopir angkot dipada larang Jawa Barat tewas dianiaya oleh tetangganya. Pelaku emosi lantaran korban yang sedang mabuk menagih utang dengan kasar. Agus Ahmad, seorang sopir angkotan kota ditemukan tewas bersimbah darah di area TPU Raga Sampurna, desa Jaya Mekar pada larang Bandung, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka di leher akibat dianiaya dodoy, seorang pedagang kelapa yang juga tetangga korban. Ironis penganeayan dipicu utang 40 ribu rupiah. Peristiwa berawal saat korban Agus yang sedang mabuk mengendalai motor, mendatangi pelaku dodoy yang sedang berjualan kelapa. Agus sendak menagih utang 40 ribu rupiah pembelian oli. Keduanya sempat cekcok hingga terjadi perkelahian. Dodoy emosi dan menganei Agus sehingga tewas dengan senjata tajam. Kebetulan korban ini salah satu pegawai karyawan dari bos yang jualan oli. Dan tersangka ini salah satu yang mengambil barang atau beli dari bosnya korban ini. Pelaku dodoy mengaku telah melunaskan pembelian oli kepada bos dari korban. Karena pengaruhan alkohol, dia lagi utang, salah paham. Memang kamu punya utang? Punya utang. Udah kamu bayar? Udah saya bayar sama yang punya banknya. Sama bosnya? Betul. Utangnya, utang apa sih? Oli. Kamu beli oli berapa? 40 ribu. 40 ribu. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Seorang wanita muda di kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan perampokan pengemudi taksi online. Usai merampas barang berharga korban, pelaku juga mengikatnya. Korban meloloskan diri dengan melompat dari taksi online tersebut. GC harus menjalin perawatan pada sebuah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Wanita muda ini telah menjadi korban perampokan dan penculikan yang dilakukan seorang pengemudi taksi online. Peristiwa berawal saat korban pada siang hari memesan taksi online dengan tujuan ke sebuah mal. Dalam perjalanan, sang sopir merubah arah ke kawasan Patumbak dari Serdang. Pelaku juga menganyai korban, merampas sejumlah barang berharga termasuk pin ATM untuk menguras uang korban. Tak hanya itu, korban pun sempat diikat pelaku sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri dengan melompat dari taksi online tersebut. Selama beraksi, pelaku tidak menggunakan mobil yang tertera di aplikasi. Korban dapat memperaskan diri dengan cara rompat dari mobilnya. Dari situlah si korban dibantu masyarakat membuat laporan ke laporan sepatumbak. Pelaku terancam sembilan tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipalapaharap melaporkan. Mirsa bayi laki-laki ditemukan warga dalam kondisi hidup di sebuah kardus di semak-semak pinggir jalan Bekasi, Jawa Barat. Diduga bayi setengah dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Warga kampung Rancamalaka, Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki. Saat ditemukan bayi berada dalam kardus dan diletakkan pada semak-semak di pinggir jalan. Kondisi bayi juga terbungkus kain handuk lengkap dengan tali plasentanya. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib. Bayi dengan berat 1,5 kg dan panjang 34 cm, selanjutnya dibawa ke puskesmas lemah abang. Agar mendapat perawatan lebih baik, bayi dirujuk ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kasusnya dalam penyelidikan polosek Cikarang Timur. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Mirsa wasilah anak Anda saat bermain. Balita berusia 2 tahun hilang saat bermain di selokan sekitar tempat tinggalnya di Surabaya, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan setelah 3 hari pencarian. Tugas berupaya mengevakuasi jasad balita yang hilang terbawa arus sungai saat bermain hujan di jalan Manukan Kasman, Surabaya, Jawa Timur. Tubuh balita ini ditemukan tersangkut material sampah dalam gorong-gorong tak jauh dari rumahnya. Jasad korban ditemukan setelah 3 hari pencarian. Saat kejadian, kota Surabaya diguyur hujan deras. Posisi korban ditemukan menyangkut pada material-material sampah. Dari kejadian ini, orang tua diingatkan agar selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nuris Syafi melaporkan. Mirsa 2 bulan hilang, seorang ibu dan anak balitanya ditemukan tewas di Galian Pipa, di Kupang, Nusa, Tenggara Timur. Kedua korban ditemukan terbungkus plastik. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.